Intro Sebuah kapal motor harus diamankan anggota Direkturat Perairan Polda Jambi karena mengangkut ribuan karung bawang merah selendupan yang hendak dibawa ke Jambi melalui perairan Tanjung Jabung Timur Untuk mengelabui petugas, nakoda kapal menyembunyikan bawang merah ilegal tersebut dengan ditutupi tumpukan ribuan buah kelapa Kapal motor Pika Jaya Seri GT29 No. 155 membawa bawang merah sebanyak 2.400 karung seberat 15 ton yang dibawa dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau untuk dipasarkan di Jambi Saat dimintai menunjukkan dokumen kepemilikan bawang merah nakoda kapal tidak dapat menunjukkan dan harus diamankan Nakoda kapal berinisial RN mengatakan ribuan karung bawang merah ilegal tersebut diangkut dari sebuah gudang yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Nakoda mendapat upah sebesar 700.000 rupiah dalam sekali angkut menuju Jambi Dibawa dari mana kap? Ini bawangnya? Dibawa dari botol Jambi Dari mana? Dari Pinang Asal bawangnya dari mana? Perangkau Ini berapa banyak bawangnya? 2.400 Karung? Kalau di ton kan berapa ton ini? Sekitar 15 ton mana? Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan siapa pemilik ribuan karung bawang merah ilegal tersebut Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut Kapal pengangkut bawang merah ilegal dan nakoda kapal kini diamankan di pos pengamanan Direkturat Polisi Perairan Polda Jambi Dari Kota Jambi Andra Rawas melaporkan Terima kasih telah menonton